Pasca Lebaran Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil serta Satpol PP menggelar sidak penduduk pendatang atau duktang. Sidak kali ini menyasar Kelurahan Kampung Kajanan yang merupakan salah satu kantong-kantong duktang baik dari luar Kabupaten Buleleng maupun luar Provinsi Bali. Sidak kali ini menyasar kos dan rumah kontrakan yang ada di Kelurahan Kampung Kajanan. Satu persatu penghuni dicek surat-surat kependudukannya. Enam orang duktang terjaring dalam sidak kali ini. Sebagian besar duktang yang terjaring dalam sidak kali ini tidak memiliki surat keterangan lapor diri dari Kelurahan. Kelurahan Kampung Kajanan menjadi salah satu kantong duktang pasca Lebaran. Ramadhan ini biasanya katanya itu memang ada tapi tidak banyak. Mereka keluarga dari yang nekos di sini dan kami selama ini sudah melaksanakan daripada tertip amikasi tersebut berupaya mereka harus melapor ke sini maupun lewat kepala lingkungan, RT dan langsung boleh ke Kelurahan. Sidak penduduk pendatang terus digencarkan oleh Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil bersama Satpol PP Buleleng. Kantong-kantong duktang tersebar pada 42 desa dan kelurahan. Terbanyak terdapat di wilayah kecamatan Grogak tersebar di 12 desa. Dari sidak yang dilakukan, tercatat duktang di Buleleng, Bali mencapai 749 orang. Hari Selasa 10 Mei, kami sudah menemukan hasil yaitu jumlah penduduk penduduk permanen yang terdata atas sebanyak 6 orang. Karena kita adalah di distrik capit itu adalah untuk pendataan dan penertiban administrasi kekembudukan, jadi kita tidak ada sanksi tetapi kita langsung solusi. Contoh, bagi masyarakat yang kita temui tidak memiliki KTP, langsung kita harapkan kalau belum perhaman, kita harapkan agar perhaman. Kemudian kalau KTP-nya rusak atau hilang, kita bantu melalui proses untuk penelitian KTP-nya. Sidak duktang yang dilakukan lebih persuasif. Setiap duktang diharapkan untuk selalu taat administrasi dengan melapor ke kantor lurah maupun ke kantor desa. Sehingga data kependudukan tercatat dengan baik. Setiap duktang harus mempunyai surat keterangan lapor diri SKLD. Surat ini berlaku selama 6 bulan dan dapat diperpanjang.